Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Biarrohmadika ya Arrohamarrohim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 8 Senang bisa membaca Al-Quran Submateri Pesan Quran Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Berisi tentang keesaan Allah SWT Allah SWT itu Maha Esa Esa artinya satu Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Tempat kita berlindung Allah SWT tidak mempunyai anak Tidak mempunyai ayah dan ibu Dan tidak ada yang menyamai Allah SWT Sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 Nah anak-anakku sekalian Setelah kalian menyimak video ini Kalian baca sendiri di rumah Buku pelajaran PAI Pesan Surat Al-Ikhlas Dan silahkan mengerjakan penilaian yang dikirimkan oleh Bapak Guru Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat penerfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton